Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Yolanda Mardayahya dalam Inforial edisi ke-39. Pada edisi kali ini kami menyajikan sejumlah informasi kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dalam sepekan. Nah, berbeda dengan episode sebelumnya, episode kali ini kita sedang berada di Fiera Ole Ole, yang mana Fiera ini masuk ke dalam kategori destinasi belanja pada Anugerah Pesona Indonesia 2023. Selain itu, juga ada Asia Heritage masuk ke dalam kategori destinasi baru, kemudian Sepak Rago Tinggi masuk ke dalam kategori atraksi budaya, Tupi Lompok Ayam masuk ke dalam kategori makanan tradisional, dan yang terakhir Kuansing Bacarito masuk ke dalam kategori promosi pariwisata digital. Yuk dukung perwakilan dari Riau yang masuk ke dalam kategori Anugerah Pesona Indonesia tahun ini ya! Berita wapakan ini, Gubernur Riau hadiri Majulis Zikir Sempenam Milat Lam Riau ke 53 tahun. Ini dia Inforial selengkapnya. Gubernur Riau menghadiri Majulis Zikir Milat Lembaga Adat Melayu Riau ke 53 tahun di Balai Rung Tenas Effendi pada selasa 6 Juni 2023. Di kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengungkapkan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau telah memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan di Provinsi Riau, dengan mengangkat marwah budaya Melayu sebagai simbol jati diri anak Melayu. Gubernur Riau juga berharap Lembaga Adat Melayu Riau terus eksis membangun jati diri budaya Melayu bagi generasi-generasi penerus. Sebenarnya Milat Lam ke 53, kita berharap Lembaga Adat Melayu Riau terus eksis membangun jati diri budaya Melayu bagi generasi-generasi penerus yang saya terbanggakan. Dan tentunya juga semangat ke Melayu yang tidak pernah pudar dan ini juga harus kita jaga dan sekaligus bagaimana kita mempersiapkan SDM yang berkualitas di masyarakat. Ini nomor satu nih Pak, supaya nanti anak-anak Melayu ini tidak kalah dengan anak lain. Peresmian Masjid Rosna oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Komjen Polprop Dr. Dr. Handes Gatut Edy Pramono MSI. Ini dia inforial selengkapnya. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia meresmikan penggunaan Masjid Rosna yang berlokasi di perumahan Gria Setia Bangsa, Tapung Kabupaten Kampar. Gubernur Riau berharap keberadaan Masjid Rosna bisa dijaga dan dimakmurkan. Dengan adanya masjid, adanya pesatrin ini akan memberikan satu kontribusi positif baik kepada masyarakat di lingkungan ini maupun masyarakat lainnya. Baik mereka yang akan berbiadah maupun mereka yang akan menimba pengetahuan. Di sini tentunya kegiatan ini perlu kita apresiasi kepada Pak Haji bersama seluruh manajemen yang ada. Terima kasih. Kelepasan kontingen Provinsi Riau oleh Gubernur Riau. Ini dia inforial selengkapnya. Gubernur Riau melepas kontingen Provinsi Riau yang mengikuti Pekan Nasional Petani Nelayan 17 Tahun 2023 yang diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat 10 hingga 15 Juni mendatang. Pelepasan berlangsung di Balai Bupati Kampar pada Jumat 9 Juni 2023. Gubernur Riau menjelaskan bahwa petani dan nelayan yang mengikuti penas nantinya akan dibimbing dan dilatih oleh Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan. Kami bersama Ketua KNA Provinsi dan Ketua KNA Kompas Riau hari ini melepas keberangkatan rombongan para petani dan nelayan kita sepuluh siriau. Lebih kurang 1.500 orang akan mengikuti penas. Ketua Pekan Nasional yang ada diadakan di Padang mulai dibuka besok oleh Bapak Presiden sampai tengah 15. Kegiatan penas ini juga merupakan salah satu ingin membuktikan keunggulan-keunggulan para petani dan nelayan yang ada di semua daerah sekaligus nanti mereka juga akan menunjukkan kebolehannya. Berita akhir pekan ini syukuran penempatan kantor dan peresmian rumah singgah Basnas Provinsi Riau. Ini dia info Riau selengkapnya. Gubernur Riau meresmikan kantor badan amil zakat Provinsi Riau di Jalan Diponegoro No. 29 Pekan Baru Jumat 9 Juni 2023. Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita dan disaksikan secara langsung oleh Ketua Basnas Pusat Republik Indonesia. Gubernur Riau mengucapkan tahniah atas diresmikannya kantor dan rumah singgah Basnas serta berharap dengan telah menempati gedung baru, jajaran Basnas Riau bisa meningkatkan kinerja untuk lebih memajukan Provinsi Riau di masa yang akan datang. Hari ini kita memberikan fasilitas kantor untuk Basnas Provinsi Riau dan sekaligus juga fasilitas rumah singgah. Rumah singgah ini digunakan untuk saluran wafak dari daerah-daerah yang mereka tidak punya keluarga di sini. Sehingga Basnas ini membantu mempersiapkan rumah dan mereka untuk mereka berobat di sini. Apalagi rumah sakitnya dekat dengan keberangannya. Dan tadi juga kita tahu sudah ada ambulan yang disiapkan oleh Basnas Provinsi sekaligus juga adanya fasilitas-fasilitas yang telah disiapkan di sini. Kalau memang dibutuhkan oleh warga kita yang berobat di keberangannya ini. Demikian Info Riau edisi kali ini. Jangan lupa terus saksikan Info Riau di Youtube channel Diskom Infotik Provinsi Riau. Saya Yolanda Merdaya dan seluruh tim yang bertugas mau nundur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.